Intro Shalom Salam terang bagi Indonesia Selamat datang di Pijar News bersama saya Ivan Kabul Dan saya Joktovianus Mengucapkan selamat memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-78 Merdeka Pijar TV ingin kembali berbagi update dengan saudara semuanya Taukah saudara, dukungan doa, dana, volunteer, dan semangat saudara Sungguh menjadi bagian yang sangat penting bagi pelayanan media Pijar TV ini Yang sudah berjalan sejak tahun 2017 Kami sangat bersyukur bahwa Tuhan mempercayai kami Untuk menyiarkan kabar kasih Kristus hingga ke pelosok daerah Indonesia Dan memperlengkapi banyak orang dengan pemahaman yang benar tentang Tuhan Betul, Salam Dan Pijar TV disiarkan melalui layanan Pay TV Transvision Dan saudara bisa menyaksikannya jika berlangganan paket-paket apapun Dari siaran Transvision Bagi saudara yang sudah memiliki set-top box Transvision Saudara bisa mengakses channel 778 Dan langsung menyaksikan siaran televisi selama 24 jam Bagi saudara yang belum berlangganan Transvision Saudara bisa menyaksikan siaran live stream Pijar TV di website Pijar TV www.pijar.tv Atau menyaksikan rangkaian program-program terbaik Pijar TV di YouTube channel Pijar TV Selain itu, Pijar TV juga aktif dalam sosial media platform Saudara bisa follow Facebook, Instagram, dan TikTok Pijar TV sekarang Dan mendapatkan banyak informasi Konten-konten menarik yang disiarkan oleh Pijar TV Juga promo-promo giveaway merchandise Pijar TV yang keren-keren Wow, dan sudah menjadi misi utama Pijar TV Untuk membawa pembahasan-pembahasan firman Tuhan yang bervariasi Dan yang didasari pada kebenaran Alkitab Kepada para pengirsa yang tinggal di area-area yang sulit dijangkau gereja Atau para penginjil, akibat sarana, transportasi, dan akses yang sulit Pijar TV ingin ada di sana Di rumah-rumah para pemirsa ini Agar pemberitan firman Tuhan bisa hadir selama 24 jam Di tengah keluarga dan komunitas mereka Pijar TV terus memproduksi program-program in-house Yang secara spesifik menyajikan pembahasan-pembahasan Atas pertanyaan yang banyak diajukan oleh pemirsa Pijar TV Dan disampaikan melalui sistem respon kami Puji Tuhan Melalui donasi yang saudara salurkan setiap bulannya kepada kami Kami dimampukan untuk memproduksi program-program yang secara spesifik menjangkau audiens berikut ini Selah, Pijar TV ingin berdoa bersama saudara Maka dari itu kami memproduksi sebuah program doa yang kami siarkan setiap pagi di Pijar TV Dan kami akan berdoa bersama untuk saudara dalam program selah ini Program Apologetika Buka Mata dan Bapak Nur Menjawab Bekerjasama secara eksklusif dengan Dr. Bambang Nur Sena dan Ibu Syafa Erna Untuk menjelaskan dan menjawab kesalahpahaman-kesalahpahaman yang terjadi seputar kemahaman terhadap kekristenan Program ini mengajak kita bersama-sama belajar memahami kekristenan secara benar Agar kesatuan yang sudah kita bangun tidak cedera dengan perbedaan kita dengan kepercayaan dan agama lain Secara khusus program ini dibuat dengan melibatkan diskusi Menang keyakinan-keyakinan kristen yang pemikiran filosofis, sejarah, argumen rasional, dan pembandingan perspektif keagamaan Bekerjasama dengan Dr. Bambang Nur Sena, Pijar TV bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik Tentang ajaran-ajaran kristen, menjawab pertanyaan skeptis atau kritik, dan memberikan alasan-alasan yang mendukung iman kristen Sejak mulai tayangkan di tahun 2018, program Buka Mata ini sudah menghasilkan 74 episode dan ditonton lebih dari 7 juta kali Dan menghasilkan lebih dari 96 juta impresi di platform Youtube dan social media Program ini dan seluruh kegiatan Pijar TV ada berkat donasi sodara Pada Pijar TV yang juga akan terus memampukan pelayanan nirlaba kami ini Masih bisa terus menyiarkan kabar kasih Kristus ke seluruh posok Indonesia Bagi sodara yang ingin terus mendukung produksi episode-episode terbaru program ini Sodara bisa mengirimkan donasi ke nomor yang tertera di layar dengan keterangan Buka Mata Jesus is the Answer Jesus is the Answer adalah program yang menjawab pertanyaan dan pernyataan kritis yang anak-anak muda zaman sekarang berikan Pertanyaan dan pernyataan menantang mulai dari I am gay but I am a Christian Hingga apakah malaikat pelindung itu benar-benar ada? Di sini, Pastor Christopher Tapiheru membantu menghadirkan jawaban-jawaban yang to the point Dan sesuai dengan kebenaran Alkitab And guess what? Ternyata pertanyaan-pertanyaan sekritif apapun yang kita ajukan Ada jawabannya dalam Alkitab Wow! Sejak diproduksinya sejak tahun 2022 Program ini sudah menghasilkan 25 episode Dan ditonton lebih dari 45 ribu penonton Dan menghasilkan lebih dari 855 ribu impresi di Youtube dan social media Nah sahabat mijar Jesus is the Answer bekerjasama dengan brand sepatu lokal patrobas.id Clothing brand lokal ham jeansku Dan The Messenger untuk memberikan giveaway sepatu Jeans dan jaket buat saudara-saudara muda yang mengajukan pertanyaan dan permohonan doa Makanya ayo kirimkan sebanyak-banyaknya pertanyaanmu di nomor kontak yang tertera di layar Untuk mendapatkan giveaway keren-keren dari program Jesus is the Answer Sungguh program ini juga ada berkat donasi saudara kepada VJR TV ini Bagi saudara yang ingin terus mendukung produksi episode-episode terbaru program ini Saudara bisa mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar dengan keterangan Jesus is the Answer Railah Hidup Railah Hidup adalah program pemuridan selama 52 minggu atau setahun Hasil kerjasama VJR TV dengan Biblika Internasional yang membawa konten modul pengajian remaja Railah Hidup ke dalam video series yang melibatkan New Pastors dan Influencers Indonesia Program Railah Hidup ini sudah disaksikan lebih dari 6.000 pemirsa di seluruh Indonesia Dan menghasilkan lebih dari 211.000 impresi dari platform YouTube dan sosial media VJR TV Program ini dibawa ke gereja-gereja Terutama gereja-gereja di daerah untuk membantu memberikan pemuridan yang relevan bagi para remaja Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersulit dalam hidup mereka Awalnya program ini dikembangkan untuk remaja yang berusia 12-18 tahun Namun ternyata program ini dapat digunakan mulai dari anak para remaja yang baru berusia 10 tahun Atau sebelum dimulainya aktivitas seksual Sampai pemuda yang baru berusia 20 tahun awal Yang masih mempertanyakan siapa diri mereka dan bagaimana membuat pilihan hidup yang bijak Program ini mengajak remaja berpetualang di 4 petualangan hidup Dan setiap petualangan berisi 10 pelajaran utama yang membahas masalah-masalah seperti seks, hubungan, perasaan terluka, penggunaan narkoba, dan alkohol serta media sosial Masalah sosial dan moral yang begitu berat tidak dapat diselesaikan Hanya dengan beberapa kelas pendidikan seksual Perubahan karakter yang seutuhnya dan bertahan lama Hanya dapat dilakukan melalui perubahan hati dan pikiran secara total Bagaimana perubahan seperti itu bisa terjadi? Hanya melalui perjumpaan dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Serta melalui firman Allah yang mengubah seluruh hidupmu Karena itu, tujuh program ini bukan hanya kemurnian seksual Namun perubahan rohani secara menyeluruh Program ini pertama kali dijalankan di sekolah-sekolah Namun segera mulai digunakan di kelompok muda gereja Universitas, Penjara, Pusat Rehabilitasi Narkoba, Pantiasuhan, dan tempat-tempat pengungsi Railah Hidup terbukti memberikan pengaruh yang kuat di tempat anak-anak muda berkumpul Kabupaten baiknya adalah Kurikulum program ini kami bagikan secara gratis Bagi gereja atau kompensi anak muda yang membutuhkan program pengurian jangka panjang Yang dirancang untuk dijalankan dalam bentuk kelompok kecil Dan didampingi pemimpin sebaya Yang memberikan ruang aman sehingga anak muda dapat dengan bebas Mengajukan pertanyaan tanpa merasa dihakimi Bagi gereja-gereja yang ingin mendapatkan modul pengurian ini Beserta dengan pelatihannya Dapat menghubungi nomor kontak dan mendaftar dengan scan QR Code yang tertera di layar Dan saudara, ketahuilah bahwa donasi yang anda salurkan bagi program ini Ke nomor rekening yang tertera di layar berikut ini Bukan hanya memampukan kami memproduksi program-program yang sesuai dengan berbagai situasi dan budaya Yang dihadapi anak muda masa kini Namun, memampukan kami membawa program pengurian ini ke gereja-gereja Di pelosok-pelosok daerah Dengan menyediakan alkitab dan buku manual pelatihan gratis Bagi perempin gereja untuk bisa menjangkau anak muda di lingkungannya Kutahu yang kupercaya Program ini kami produksi sejak tahun 2016 Bersama dengan pendeta Esra Alfred Soru Dan pendeta Martha Yudano Sudah lebih dari 120 episode kami produksi Dan membahas dasar-dasar kekristenan Seperti doa bapak kami, pengakuan iman rasuli Pneumatologi atau pelajaran tentang roh kudus 10 Perintah Allah dan Kristologi Program Kutahu yang kupercaya ini secara konsisten menghasilkan respon yang cukup signifikan dari pemirsa Dimana pemirsa yang merespon banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar kekristenan yang dalam dan spesifik tentang kristologi dan penafsiran ayat-ayat alkitab Program Kutahu yang kupercaya ini juga memang secara khusus diproduksi untuk memperlengkapi bukan hanya seluruh pemirsa Pejar TV Namun hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja di lokasi yang cukup jauh untuk dijangkau informasi Agar mendapatkan bekal yang dalam tentang kekristenan yang bisa dibagikan kepada komunitas dan jemaat lokal yang dilayani Untuk itu secara khusus program ini dikemas dengan format yang interaktif dan membuka ruang untuk diskusi bagi pemirsa yang menyaksikan untuk bertanya, minta didoakan, dan menggunakan setiap episode yang menjadi bahan pendalaman alkitab Sejak mulai diproduksi tahun 2016 Program Kutahu yang kupercaya sudah ditonton lebih dari 29 juta pemirsa baik melalui platform televisi maupun Youtube Juga sejak mulai ditayangkan tahun 2018 Program Kutahu yang kupercaya sudah menerima dan melayani lebih dari 58.000 responen Pejar TV Dan data ini meyakinkan kami Bahwa program-program pengajaran menjadi sangat ideal bagi pemirsa Pejar TV Karena program-program ini sudah berhasil memicu masuknya banyak respon dari pemirsa yang mengantarkan kami untuk membuka hubungan komunikasi dengan lebih baik kepada mereka Berikut ini adalah testimoni-testimoni dari pemirsa program Kutahu yang kupercaya Semua kotbah Bapak Pendeta Estrasoru sungguh sangat bermanfaat Membuat iman semakin bertumbuh Dan membuat kita mengerti kebenaran firman Tuhan Sukses selalu Bapak Pendeta bersama tim Pejar TV Tuhan Yesus memberkati Di Timur Reste saya tidak pernah mendengar ajaran saksi Yehova Tapi di Timur Reste sangat banyak sekali saksi Yehova Karena itu saya mencari tahu siapa saksi Yehova itu Kebetulan saya menonton kotbah Bapak Pendeta Estrasa Alfred Soru tentang ajaran saksi Yehova di Youtube Lewat kotbah yang disampaikan Bapak Pendeta Estrasa Alfred Soru Saya baru memahami mereka yang mengikuti ajaran saksi Yehova Terima kasih Pijar TV dan Pak Pendeta Estrasa Alfred Soru Acara di Pijar TV membantu bertambah kerohanian saya secara pribadi Banyak informasi tentang Alkitab yang saya jadi tahu setelah mengikuti acara di Pijar TV Termasuk acara pendeta Estrasa Aku tahu yang aku percaya Setiap hari masih belajar pengetahuan Alkitab dari Youtube Bapak Estrasa Pelajaran di channel Youtube Bapak Estrasa jarang saya dapatkan pada kotbah-kotbah umum di gereja Karena pendalamannya yang luar biasa Hal-hal yang membangun iman saya contohnya ya mendengarkan kotbah-kotbah Bapak Estrasa Soru di Youtube Jadi mohon untuk Pijar TV upload lebih banyak lagi ya Demi terus memuridkan pemirsa Pijar TV melalui program Kutahu Yang Kupercaya Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berpartisipasi dalam pembiayaan produksi program ini Adapun setiap tahunnya kami membutuhkan dana sebesar Rp118.400.000 Untuk memproduksi 21 episode program selama 5-7 hari berturut-turut Berikut ini adalah daftar donatur yang sejauh ini sudah memberikan dukungan dana bagi produksi program Kutahu Yang Kupercaya ini Terima kasih banyak kepada para donatur yang sudah mendukung kami Dan bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam produksi Pijar TV ini Partisipasi donasi dapat dikirimkan ke rekening BCA yang tertera di layar Berikut ini adalah kesaksian dari salah satu pemirsa Pijar TV Yang diberkati dengan salah satu program Pijar TV Dan kini mampu berdampak buat komunitasnya Dan juga mampu untuk bertumbuh dewasa dan taat pada kendak Tuhan Hai Pijar TV Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku dan menemani hari-hariku Aku bersyukur kepada Tuhan atas proses yang ia izinkan terjadi di hidupku Kau ikut perjanjian lama, kita semua harus nyukum hati Caranya? Caranya? Gantung kita Karena hukum perjanjian lama Yang dikutuk itu harus mati tergantung Kalau kita semua saudara dan saya ini adalah orang terkutuk Kita semua harus dihukum mati Hukum matinya adalah dikantung Tapi Kristus mau mengganti hukuman kita Mau mengganti kita dengan menerima hukuman Allah Kalau begitu maka dia mau menanggung kutuk kita Maka dia harus mati Dan matinya harus digantung Tidak mungkin secara lain Tidak boleh dilempar batu mati Tidak boleh kita terekam singa Karena makan buaya Tidak bisa Karena apa? Karena dengan digantung Yang bisa memasuk Yang itu suatu yang parah Yang itu suatu yang parah Yang itu suatu yang parah Nah Karena itu Aku Zoe Aku hidup di Jakarta ini Hanya berdua dengan orang Sungguh Ibu kata ini jahat Membuat aku seperti monster Tidak ada yang pernah memuaskan aku Aku pikir Jadi head on akan mengisi kekosongan di hidup Tapi ternyata Uang mama pun tidak bisa membahagiakan aku Kamu sudah mau pergi? Tidak makan dulu Tidak lah Aku mau ngelak aja Sama teman-teman aku Semalam Kamu pulang jam berapa? Emang pulangnya harus jam segitu? Aku tuh kerja Ma Buat menuhi kebutuhan hidup aku Emangnya kayak mama Cuma di rumah doang Terus dompetnya kosong Kamu perlu uang lagi nak Kemarin Mama lihat Di kamar kamu Barangnya barang banget Emang harus segitu Kamu perlukan Barang-barangnya? Mama ini gimana sih ma? Mama tuh kalau sayang sama aku Itu bantu aku Buat menuhi gaya hidup aku Buat jalanin gaya hidup yang kayak gini Yaudah Nanti mama transfer Uangnya jangan diboros-borosin Pakai seperlunya nak Yaudah kalau gitu thanks Sayang Okay selamat menikmati tapi terus menerus aku jatuh ke lengkaran setan ini uang jadi Tuhan menarik ya itulah sebabnya saya bilang kristologi kristen ini dalam sekali bukan hanya kristologi soteriologi kristen konsep keselamatan kristen ini sudah tidak pernah dapat dimana dalam sekali dan ini hanya bisa terjadi karena hikmat Allah makanya lagu terpucilah Allah hikmatnya besar hikmatnya besar karena merancang keselamatan konsep keselamatan yang kalau saudara dalami kalau saudara tidak pelajari rasanya semua agama sama saja jadi pindah-pindah agama pun no problem tapi kalau saudara menyadali kekayaan hikmat Allah di dalam konsep keselamatan kekristenan sudah tidak akan pernah meninggalkan kristian ma seandainya aku lebih peduli mungkin aku tidak akan jadi anak yang selalu menuntut selalu menadakan tangan kepada uang mama seharusnya dari dulu aku bertobat dan jadi anak yang mengabdi pada mama gak peduli akan kebutuhan mama untuk beli obat hanya bisa meminta dan meminta ya semuanya hanya tinggal penyesalan selamat menikmati ma 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 ya ampun ma 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 ya ampun ma ma aku pikir aku masih punya waktu ma ma tau begini aku gak habis-habiskan uang mama ma 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 Zoe ambil duit mama terus, mama sampe gak bisa beli obat lagi karena Zoe suka minta duit sama mama, mama maafin Zoe Mama jangan tinggalin Zoe, mama Mama please jangan tinggalin Zoe Mama 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 bangun mama ya Tuhan Ini semua aku balikin bareng-bareng aku tapi balikin mama aku ya Tuhan Mama 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 Tapi Tuhan haruskah sampai engkau panggil mama pulang secepat ini Tidakkah engkau memberi aku kesempatan untuk berbakti kepada mama Membalikan semua waktu, harta, dan kasih sayang yang hilang karena kebebalanku ini Bukankah engkau lebih dari mampu menyembuhkan mama Apa artinya sembuh secara jasmani tapi tidak sembuh secara rohani? Sudara semua akan masuk neraka Yang penting adalah sembuh secara rohani dan itu hanya bisa terjadi oleh karena anugerah Allah Yang penting adalah kebebalanku ini Kau hilang buta terjelang, namun aku sembuh Aku tahu sekarang Tuhan lebih dari mampu Gubutkan kami dari maut dengan tangan kuasanya yang kuat Namun jikapun Tuhan tidak, aku akan tetap berharap kepadanya Terima kasih PijarTV Ingatkan juga saudara bahwa di bulan April lalu PijarTV launching film pasca berjudul Suatu Hari Nanti Berkerjasama dengan GKI & Revival Kupang YGP Films Light Plus Yayasan KBs Dan didukung oleh Sony Indonesia Muji Tuhan, selain premier launching film ini Kami juga bekerjasama dengan lebih dari 30 komunitas dan gereja Untuk melayangkan film ini secara on-site di gereja Dan kompres mereka sepanjang bulan April dan Mei 2023 Muji Tuhan, film ini menjadi berkat bagi banyak orang Nah, dalam tujuan untuk merilis produksi film berikutnya PijarTV dan Sony Indonesia Ingin bekerjasama dengan gereja, lembaga, atau komunitas Yang rindu untuk menyalurkan kreativitas dalam dunia perfilman Untuk bergabung bersama Co-producing film-film rohani yang berkualitas Nah, gimana caranya bisa bersama dalam proyek ini? Yuk, hubungi nomor-nomor di bawah ini untuk memulai Kami bersyukur sekali bahwa Tuhan mempercayakan pelayanan PijarTV ini Untuk menjadi berkat yang indah bagi begitu banyak orang Namun kami semua menyadari Bahwa pelayanan ini takkan mungkin bisa seber dampak ini Jika bukan karena uluran tangan saudara yang bermitra dengan PijarTV dalam segala bidang Baik dalam bentuk donasi rutin maupun bantuan kemitraan lainnya Seperti doa, logistik, office space, dan juga kerinduan mendalam yang sama untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan Taukah saudara, mengapa donasi rutin saudara sangat memberkati pelayanan kami? Donasi rutin saudara membantu kami terus mewartakan Injil selama 24 jam setiap harinya Dalam wadah media siar dan membantu kami mengembangkan program-program yang memuridkan orang percaya secara rutin Dan membantu mereka bertumbuh dalam iman sehingga dapat memulai mempengaruhi komunitas lokal untuk mengikut Kristus Dukungan dana rutin saudara memiliki potensi untuk mempengaruhi setiap bidang pelayanan kami Juga memberi kami fleksibilitas untuk mengalokasikan dana di area yang paling dibutuhkan setiap bulannya Berikut beberapa hal yang bisa kita capai bersama dengan donasi saudara Dengan donasi 500 ribu rupiah setiap bulannya Saudara membantu PijarTV memenuhi kebutuhan pulsa untuk menjawab setiap respon dari pemirsa Dengan donasi 5 juta rupiah setiap bulannya Saudara membantu kami memproduksi program-program secara langsung dan interaktif menjawab kebutuhan spiritual pemirsa Dengan donasi 10 juta rupiah setiap bulannya Saudara membantu kami melakukan visitasi dan pelatihan ke gereja-gereja di pelosok daerah di Indonesia Untuk mengembangkan kemampuan muridkan melalui teknologi media Dengan donasi 50 juta rupiah setiap bulannya Berarti saudara sedang membantu kami untuk membiayai penyewaan satelit free to air Untuk membawa injil ke pelosok-pelosok desa di Indonesia yang masih sulit dijangkau oleh internet Dan berikut ini adalah data-data donatur rutin yang sudah memberkati PijarTV di bulan Juli 2023 Baik dengan donasi rutin maupun donasi khusus untuk penyiaran melalui satelit Yang memampukan kami melayani lebih dari 3 juta pemirsa PijarTV yang membutuhkan doa Konseling dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka Serta dan membutuhkan pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan Sekitar 5 ribu orang di dalam percakapan ini sedang dilayani untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka Dan kurang lebih 630 orang sedang dilayani oleh gereja-gereja lokal yang menjadi mitra dari PijarTV Donasi Anda selama ini juga membantu penyaluran bantuan darurat logistik dan dana bagi korban bencana alam di Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat Senilai lebih dari 350 juta rupiah untuk membantu mereka pulih dari kesulitan hidup mereka Bahkan baru-baru ini bekerja sama dengan Habitat for Humanity Indonesia Dan kami mampu menyalurkan dana sebesar 30 juta rupiah untuk membantu pembangunan rumah layak huni bagi warga Jakarta dan sekitarnya Sahabat Pijar terima kasih banyak Dan dalam kesempatan kali ini juga Mumpung ada Bung Jo Octavianus Atau akrab sebenernya dipanggilnya Om Jo ya Panggilnya Om ini panggilan sayang aja sebenernya Padahal umur kita 11-12 Kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget masuk ke PijarTV Boleh Om? Boleh banget Waduh terima kasih nih untuk panggungnya nih Om Umur kita 11-12 ya 11-12 12 ribu ya Tau banget ternyata Bener jaman purba dong ya Baik Om Jo Ini banyak banget sahabat Pijar yang bertanya Memang namanya judulnya adalah PijarTV Bener Of course berarti ditayangkan di TV salah satunya Betul Tapi apakah sekarang benar-benar masih relevan Om? Untuk tayang di TV Sedangkan kita tahu ya Oh kita mengumpulkan donasi untuk pendukung pelayanan ini Tapi kan kos untuk tayang di TV ini sangat mahal Ya Apa yang membuat PijarTV Ini tetap bertahan untuk menayangkan konten-konten yang memberkati ini di TV Om? Oke Nah memang Fan betul ada banyak pertanyaan seperti itu ya Warzone tinggi Terus juga kenapa masih di TV gitu kan? Itu pertanyaannya Yang pertama adalah Karena pada waktu kita pertama kali Mengadakan pelayanan ini Melayana media ini Tuhan berikan visi Bentuknya dalam bentuknya dalam bentuk televisi Dan yang kedua adalah Saat ini sebetulnya Menurut data statistik ya Indonesia itu 90% masih nonton TV sebetulnya 95%? 90% Secara data statistik? Betul Kenapa ya? Kalau kita mungkin tinggal di Jawa Kita merasa bahwa Ah enggak saya udah nggak nonton TV Saya justru pengguna internet lebih banyak gitu daripada nonton TV Itu karena penetrasi di pulau Jawa Jauh lebih tinggi daripada di pulau-pulau sembaran di pulau Indonesia lainnya Nah kita juga bisa lihat dari setiap data-data respons yang masuk Ke setiap Respon PijarTV Selama ini Banyak dari mereka yang setelah mereka melihat, menonton, mengikuti program-program Televisi di PijarTV mereka merasa terberkati Dan begitu banyak yang datang dari televisi Jadi itulah alasan kenapa kita tetap ada di televisi Berarti memang secara data menunjukkan 95% rakyat Indonesia ini masih nonton TV Dan apalagi respon PijarTV yang memang masuk untuk didoakan, untuk sharing, untuk kesaksian Itu memang terus banyak mengalir ya Om ya Betul, betul banget Dan yang berikutnya, alasan berikutnya adalah gini Kita ketika diberikan kepercayaan untuk membangun PijarTV Kita punya visi untuk bukan hanya sekedar menayangkan program-program Untuk bisa dinikmati oleh pengirsaannya Tapi tujuan kita adalah memuridkan mereka Oke Nah, kalau kita bicara soal kata memuridkan Kalau misalkan Ivan, misalkan dimuridkan oleh dendang komunitas gereja Kita tentunya diminta untuk bisa mengikuti program pemurian itu dari awal sampai akhir secara utuh Exactly Kita nggak bisa misalkan sudah membahas satu modul dan satu pembahasan Kita lompat-lompat, kita harus mengikutnya Betul, kita bisa mengikutnya dari awal sampai akhir dong Ya kan Nah, bayangkan kalau misalkan kita melihat sebuah program di program secara online Atau Youtube, ataupun social media Kita biasanya kalau kita nggak suka, kita akan skip Ataupun kalau misalkan kita ngerasa boring, ngerasa bosen dengan program itu, kita bisa lompat Ya kan Tapi di TV, kita mau nggak mau ketika kita mengikuti sebuah program Apalagi adalah program yang membuat kita merasa dimuridkan Program yang memang mengajar pada kita tentang dasar-dasar kekristenan, contohnya Kita harus mengikutnya dari awal sampai akhir Kita bisa mengikutnya secara utuh Karena kalau kita nggak mengikut dari awal sampai akhir, kita hanya mengikutnya secara setengah Kita akhirnya nggak bisa mengikuti pengajaran itu dengan baik Sehingga kita nggak bisa mengerti tujuannya Betul banget Oleh karena itu, kita masih merasa bahwa TV adalah tools atau platform yang sangat penting Platform yang sangat dibutuhkan oleh para pemirsa kita untuk mereka bisa dibuatkan dengan baik Itulah salah satu alasannya kenapa kita ada di TV Alasan kenapa memuridkan untuk menjadi sangat efektif Tapi juga pastinya kita dari pejar TV juga bukan berarti bahwa kita nggak ada di platform yang lain Kita juga ada di Youtube, kita juga ada di social media, ada di Instagram, ada di Facebook gitu ya Ada di Tiktok juga bahkan Semata-mata adalah karena kita ingin menyebarkan kabar baik sehingga bisa dinikmati sampai seluruh pelosok Indonesia Berarti benar-benar kalau misalkan konsepnya adalah pemuritan nih Om Berarti kan nggak boleh terlewat nih Berarti ada dua cara, yang pertama kamu pasang alarm Oh ini ada pemuritan tema ini nih Berarti harus stand by misalkan 5 menit sebelumnya Atau cara keduanya yang lebih praktis apa? Nyalakan pejar TV 24 jam Stand by langsung kan? Berarti oh ya sekarang ini, berarti kita bisa ikutin dari awal Iya dan ada banyak kesaksian-kesaksian dari pemirsa kita Mereka pertama ada yang cerita gini Kayaknya kalau misalkan lihat pejar TV, banyak orang di daerah itu nonton TV itu sambil mereka kerja sesuatu Jadi mereka itu sambil ada ibu-ibu sambil masak gitu ya Mereka sambil kerja, tapi mereka sambil mendengarkan pengajaran-pengajaran dari pejar TV Sambil mereka mengerjakan apa yang menjadi bagian dari mereka sehari-hari Sehingga mereka mesti tetap bisa sambil, oh ini harus saya ada pertanyaan Sehingga mereka kirim WhatsApp ke tim respon kita Menanyakan, saya kurang ngerti nih pengajaran tadi Nah, keuntungan dari televisi adalah, dan kita juga punya tim responnya Tim respon kita siap untuk memberikan penjelasan yang lebih detail Dari apa yang ditanyakan Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditampung itu menjadi program-program Untuk kembali menjelaskan kepada para pemirsa kita Sehingga itu menjadi bahan untuk kita bisa lebih dalam, lebih detail Memberikan program-program yang lebih baik Jadi pertanyaannya diangkat jadi tema di program kita Betul Ternyata itu yang terjadi di daerah-daerah ya om ya? Betul Sambil masak Sambil kerja, mereka sambil nonton TV Tapi kadang-kadang juga TV-nya perlu nggak diperhatikan Mereka bisa dengar suaranya dengan baik Lalu juga yang kedua, ada saksian dari Papua Ada seorang bapak Dia kalau udah nonton TV, pinjar TV katanya gini Pokoknya kalau saya udah duduk, itu pinjar TV itu udah nggak boleh lewat Diganggu buka Berarti udah nggak ada tragedi rebutan remote ya? Nggak buka Pokoknya kalau dia udah duduk, pokoknya harus pinjar TV yang ditonton gitu ya Nah itu terjadi gitu Nah sekarang kalau kita dengerin kesaksian-kesaksian berikut seperti itu Kita nggak bisa bilang gini, wah berarti TV udah nggak tonton atau gimana Karena kita masih dengar kan begitu banyak kesaksian seperti itu Di Sulawesi, di Papua, bagi-bagi macam daerah Indonesia Masih mereka masukkan seperti itu Bahkan masih ada banyak juga orang-orang yang Ketika mereka terus terberkati dengan pegang-pejar TV ini Mereka masih minta gini Pejar TV ayo dong bisa lagi dinikmati di lebih banyak daerah Karena kami juga pengen dari daerah kami juga bisa terberkati Kami juga pengen mendengar pengajaran-pengajaran yang disiarkan oleh Pejar TV Sehingga kami juga bisa bertumbuh dalam Tuhan Tapi kalau gitu saya boleh nanya nggak? Boleh dong Berarti apakah ada beberapa daerah yang sekarang masih belum terjangkau? Iya Ada banyak yang masih belum terjangkau karena gini Saat ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami Masih di Transvision dengan channel 178 Oleh karena itu kita ingin kembali lagi Seperti awalnya pada Pejar TV kita diberi kesempatan ada di satelit Dengan kita berada di satelit Kita bisa diberi kesempatan lebih jauh lagi Lebih lebar lagi dan lebih banyak daerah-daerah lain lagi Yang bisa menerima jangkauan dan cakupan dari Pejar TV Semakin pelosok ya? Bener, nah Ivan bisa bayangin Kalau kita ngomongin pelosok, kalau kita ngomongin daerah-daerah pendalaman Mereka bukanlah daerah-daerah yang bisa dijangkau oleh internet Internet dengan BTS yang terbatas Sampai saat ini belum bisa masuk sampai ke seluruh pelosok pendalaman Hanya TV yang bisa Kalau Ivan pergi ke daerah-daerah atau para pemirsa Pergi ke daerah kepedalaman Biasanya di setiap rumah itu ada Parabola-parabola kecil biasanya di setiap daerah Atau bahkan sampai hari ini Masih ada orang nonton di satu Bisa dikatakan satu ruang serbaguna di satu kampung gitu ya Dengan parabola besar Mereka nonton bareng-bareng disana No bar tapi bukan World Cup nih ya Buka Nah, kenapa? Enggak gitu loh Kalau misalkan kita bersama dengan Pejar TV Saya pikir kita mesti punya pikiran yang sama Kita sudah diberkati dengan apa yang sudah ditayangkan Sudah banyak firman Tuhan dan kabar baik yang diperdengarkan Ini seharusnya bisa menjadi pemikiran bahwa gini Pejar TV bukan milik sebagian orang atau sebagian kelompok Pejar TV itu milik kita semua Dengan rasa memiliki Pejar TV ini Maka kita tahu bahwa Kalau kita menjadi bagiannya Kita mau berikan juga dalam bentuk dukungan doa Atau kita juga diberikan dalam dukungan donasi Kita akan diberikan kepercayaan lebih lagi Untuk kita bisa memberkati dengan banyak orang Tujuan kita sekarang adalah kita berdoa Supaya Pejar TV bisa memberkati oleh banyak orang Kita bisa ada di satelit Kita bisa ada di tempat-tempat lain Sehingga ada banyak daerah-daerah Yang mungkin di pedalaman atau di pelosok Bisa terberkati dengan firman Tuhan Oke, Om Jo Sekarang kita mau ngomongin yang Mungkin terjadi nih ya Worst case-nya Memang secara data sekarang menunjukkan Kalau misalkan penonton Indonesia 95% Ini masih menonton TV Responnya masih luar biasa Bayang yang terberkati Puji Tuhan Dan ini sesuai juga dengan visi awal yang Tuhan tempatkan Buat Pejar TV Tapi kalau sewaktu-waktu nih Kita berandai-andai Data menunjukkan hal yang berbeda Penonton TV benar-benar sudah menurun banget Atau udah ada lagi menonton TV misalkan ya Misalkan seperti itu ya Karena kan perkembangan zaman teknologi dan lain sebagainya Kita pengen tahu nih Om Ya Apa pelayan dari Pejar TV sebenarnya? Sampai suatu saat Momen itu terjadi Ya Ivan Pelayanan ini bukan milik kita Pelayanan ini milik Tuhan Jadi Kalau Tuhan saat ini izinkan kita ada di TV Kita akan tetap ada di TV Tapi kalaupun Saat itu terjadi Seperti yang Ivan sebutkan Bahwa tidak ada lagi penonton di televisi Dan televisi mungkin sudah tidak lagi jadi platform yang dipakai Digunakan Ini yang kita percaya Kalau ini adalah pelayan dari Tuhan Maka Tuhan juga pasti akan izinkan kita untuk menggunakan platform lain Sesuai dengan izinnya dia Dia akan bukakan caranya Ya Gitu kan Dan Itulah kenapa kita selalu berpegang gini Kalau Tuhan sudah membuka pintu Tuhan sudah membuka kesempatan Maka kita percaya Tuhan juga yang akan menyertai dengan memberikan provisionnya Ya ya Jadi Kita selalu harus punya pemikiran bahwa gini Dimanapun kita ditempatkan Apapun yang Tuhan izinkan Yang paling penting adalah kita bertanggung jawab Dengan platform itu Hari ini kita di TV Kalau misalnya satu hari nanti Tuhan mungkin akan berikan kesempatan tempat yang lain Maka kita pun akan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah berikan Mungkin juga Tuhan akan berikan di platform tersebut Dan buah kesempatan itu Memang gak salah saya jadikan Om Joni patutan saya ya Siap terima kasih Terima kasih Jadi memang medianya bisa berganti Medianya bisa berbeda Tapi fire, api dan visi yang Tuhan titip melalui Pijar TV akan terus kita perjuangkan sebaik-baiknya Dan pastinya bukan kita doang Ini adalah panggilan untuk sahabat Pijar semuanya Karena Pijar TV ini adalah milik kita bersama Ini milik kita semua Ini adalah ladang pelayanan kita yang Tuhan percayakan Meskipun memang pelayanan kita bisa beda-beda Kita dari studio dan sahabat Pijar TV mungkin dari rumah masing-masing Bisa berupa doa, bisa berupa donasi dan apapun Atau mungkin Nobar juga bisa ya Banget Nobar ada satu kampung, satu RT, satu daerah, satu komunitas untuk nonton pemuritan sama-sama Dan aku yakin nih Om Joni Sahabat Pijar yang sekarang menyaksikan ini banyak yang tergerak Ingin mendukung lebih lagi untuk pelayanan kita Kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan sama-sama Nah seperti tadi saya sudah bilang Kita cepat bagikan juga bahwa gini Kalau kita merasa bahwa Pijar TV ini adalah bagian dari kehidupan kita Dan juga kita memiliki Pijar TV Kita mengundang para pemirsa Pijar TV Bagi saudara yang ingin terus mendukung pelayanan penyiar Pijar TV ini Saudara bisa mengirimkan donasi ke nomor ini yang tertera di layar Atau scan QR code yang tertera untuk mengisi form Untuk menjadi donator rutin kami Ini bukan masalah berapa angkanya Karena seberapapun donasi saudara Sungguh memberkati pelayanan ini Sampai jumpa di Pijar News berikutnya Saya Joktafianus Dan saya Ivan Kabul Fansya Om Joktafianus Salam terang bagi Indonesia Merdeka Terima kasih Terima kasih telah menonton